Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihum mawala La haula wa la quwata illa billah Amma ba'dah Teman-teman sekalian berjumpa kembali pada Udhiyah atau kurban The series yang mana kita Memasuki bagian kedua Yang mana pada bagian Kedua ini kita akan membahas Tentang hukum dari Udhiyah atau kurban itu sendiri Oke Seperti pertemuan yang lalu Kita masih mengacu Pada kitab al-fiqhul islami Wa adil latuh karya Syekh dokter wahbah Zuhaili. Beliau mengatakan Dalam kitab ini Ikhtalafal fuqohau fi hukmil Udhiyah. Para ulama Berbeda pendapat mengenai Apa sih sebetulnya hukum Udhiyah itu sendiri Apakah itu wajib atau sunnah Nah maka disini Memang ranahnya Ranah perbedaan antar para ulama Faqola Abu Hanifah Wa ashabu Al-imam Abu Hanifah Yang kita kenal dengan Madhab Hanafiah Beliau mengatakan Innaha wajibatun Marradan fi kulli'am alal muqimin Min ahlil amsor Bahwasannya wajib bagi orang yang mampu Bagi orang yang mukim Karena dia bukan musafir Untuk melaksanakan ini Sekali dalam setiap tahun Maka al-imam Abu Hanifah Maka al-imam Abu Hanifah Mengatakan ini adalah wajib Ada pun Selain al-imam Abu Hanifah Berarti ya syafi'i Kemudian al-maliki Kemudian al-hambali Selain imam Abu Hanifah Mengatakan Innaha sunnatun Mu'akkadatun Ghayro wajibah Bahwasannya ini adalah sunnah Yang sangat dianjurkan Dan ini Tidak wajib Tetapi Wayukrohu tarquha'lilqadiri Aleyha Makruh Bagi orang yang mampu Melaksanakannya Untuk tidak melaksanakan Maka Bagi teman-teman yang mampu Khususnya Kita di Indonesia ya Yang memang berpegang keku Pada madhab imam syafihi Meskipun tidak wajib Tetapi kita Disunnahkan Untuk melaksanakan Setiap tahunnya Nah Dari mana Perbedaan pendapat ini muncul Al-imam Abu Hanifah Mengatakan Udhiyah Atau kurban Hukumnya wajib Beliau berpegang Pada hadis Sabdanya Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda Man wajada Sa'atan Barang siapa yang memiliki Kemampuan Falam yuduhi Dia tidak mampu Atau tidak mau Berkorban Padahal dia mampu Dia mampu Tapi dia tidak mau Korban Apa kata Nabi Falayak kurban Namusallana Maka orang tersebut Jangan dekat-dekat Tempat salatu Jangan dekat-dekat Masjidku Artinya apa Nabi enggan Berdekatan Dengan orang yang Mampu berkorban Tetapi tidak mau Melaksanakannya Hadis ini Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Dan Al-Imam Ibn Majah Diriwayat Abu Hurairah Al-Imam Abu Hanifah Berpegang pada hadis ini Sehingga beliau Mengatakan Tapi tidak mau Dekat-dekat dengan Orang yang mampu Berkorban Tapi tidak mau Berkorban Maka ini menjadi Dalil bahwasannya Kurban itu wajib Menurut Al-Imam Abu Hanifah Ada pun Ulema-ulama Yang menyatakan Bahwa kurban ini Hukum asalnya Adalah sunnah Juga memiliki Dalil Banyak sekali Dalil-dalilnya Di antaranya Satu hadis Dari Ummu Salamah Anna Rasulullah S.A.W. Bahwasannya Rasulullah Bersabda Iza ra'aitum hilaladil hijjah Kalau kalian melihat hilal Awal bulan tul hijjah Wa aroda ahadukum an yuduhiyah Salah seorang Di antara kalian Hendak berkorban Yang perlu kita garis bawai Salah seorang kalian Hendak aroda Mau berkorban Maka Falyum sig An sya'rihi wa azfarih Jangan dulu Memotong kuku Atau jangan dulu Memotong rambut Hatta yobohiyah Sampai dia menyembelah Kurban Nah Dalam Hadis ini Hadis ini Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim Imam Ibn Majah At-Tirmidhi Dan semua A'immatul Ahadis Kecuali Al-Imamul Bukhari Nah Disini dikatakan Ada Ta'likul uthiyah Bil-Irodah Ada kata-kata Hendak Berarti ada yang mau Ada yang gak mau Kalau ada yang mau Ada yang gak mau Berarti apa Ini dalil bahwasannya A'qiqoh Atau uthiyah Mohon maaf Itu hukumnya adalah Sunnah Di antaranya Hadis yang menunjukkan Bahwa Uthiyah itu Sunnah Adalah satu hadis Yang diriwayatkan oleh Al-Imam As-Sahabi Abdullah Ibn Abbas Beliau mengatakan Samiktu Usulallahi Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Gul Saya pernah mendengar Suatu hari Nabi bersabda Salah sun Ada tiga hal Hunna alanya fara'id Tiga hal ini Kata Nabi Bagiku fardu Bagiku wajib Tapi Wahunna lakum Tatawu'un Tiga hal ini Untuk kalian Hukumnya sunnah Apa itu Yang pertama Widir Yang kedua An-Nahru Apa Uthiyah Menyembelih kurbannya Wasolatud-Duhak Dan juga Melaksanakan Solatud-Duhak Dan Al-Imam At-Tirmidhi Juga meriwayatkan Umir Tubin Nahri Saya diperintahkan Untuk menyembelih kurban Melaksanakan Solat Idil Adha Wahuwa sunnatun lakum Tetapi itu Hukumnya sunnah Untuk kalian Dua hadis ini Minimal Menjadi dalil Yang menguatkan Kemudian Madhab Selain Al-Imam Musyafi'i Hukum asalnya Adalah Sunnah Mohon maaf Selain Imam Abu Hanifah Jadi hukum Uthiyah Menurut Imam Abu Hanifah Hukumnya adalah Wajib Dengan dalil tadi Dan menurut A'immatul Arfa'ah Selain Al-Imam Abu Hanifah Hukumnya adalah Sunnah Mu'akkadah Bagi setiap keluarga Sunnah Untuk melaksanakan Kalau dalam Madhab Syafi'i Itu adalah Apa namanya Sunnah Mu'akkadah Yang apabila Satu keluarga Sudah melakukan Maka Anggota keluarga Yang lain Sudah tercukupi Dengan Satu keluarga Atau satu Orang yang Melaksanakan Tadi Nah Tetapi Perlu dipahami Bahwasannya Dalam beberapa hal Hukum Utahiyah Ini menjadi Wajib Sebagaimana Ibadah-ibadah Yang lain Bagaimana Puasa Puasa Sunnah Ini bisa jadi wajib Kemudian Sholat Sunnah Bisa jadi wajib Kapan Satu Ketika Dinarari Maka dikatakan Disini Apa namanya Halatutag Uyri Hukmi Al-Udhayati Au-Naw Al-Udhayah Udhayah Yang Sunnah Kurban Yang Sunnah Ini ada Kalanya Bisa berubah Menjadi Wajib Hukumnya Kapan Yang pertama Dengan Al-Manzurah Ketika Dinadari Ka'an Yegul Ketika Seseorang Berkata Lillahi Alaya An Udhayah Syatan Demi Allah Saya Nazar Kalau saya Dapat Arisan Kalau saya Sembuh Maka Saya akan Melaksanakan Utahiyah Dengan Kambing Ternyata Yang ditaklikkan Ini terjadi Dia benar-benar Dapat Arisan Atau Ternyata Sakitnya Benar-benar Disembuhkan Oleh Allah Maka Saat itu Juga Utahiyah Yang hukumnya Sunnah Berubah Menjadi Wajib Jadi Utahiyah Ini Menjadi Wajib Satu Dengan Di Nazari Yang kedua Wasanian Al-Mustasharah Lil-Utahiyah Yang Dita'iyin Yang Disyarahkan Dengan Apa Namanya Utahiyah Artinya Apa Saya Membawa Kambing Kemudian Saya Mengatakan Hari Utahiyati Hewan Ini Adalah Hewan Kurbanku Kalau Memang Diniatkan Untuk Ta'iyin Memang Secara Khusus Mempersembahkan Hewan Ini Untuk Kurban Maka Hukumnya Juga Menjadi Wajib Tetapi Di lain Atau Dua Keadaan Ini Selama Tidak Dina'ari Selama Tidak Ditak'in Maka Hukum Utahiyah Adalah Sunnah Seperti itu Nah Apa konsekuensinya Yang Kemudian Nanti Akan Membawa Perubahan Antara Utahiyah Sunnah Dengan Utahiyah Wajib Insyaallah Akan kita Bahas Pada Pertemuan Selanjutnya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Terima kasih.